Gara-gara sakit hati dituding menebang pohon dan mencuri buah pisang seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur nekat menghabisi nyawa wanita lansia yang juga tetangganya. Tersangka menyerahkan diri ke polisi setelah sepekan bersembunyi. Di dampingi sejumlah petugas kepolisian, Budiono tiba di Mapolres Probolinggo, Jawa Timur. Ia menyerahkan diri terkait kasus pembunuhan terhadap seorang wanita lansia. Menjadi buron selama satu pekan dan kabur ke kawasan hutan gunung Argo Puro, rupanya membuat Budiono tidak tenang, diusik rasa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan. Kelaparan juga jadi sebab ia memilih menyerahkan diri dan mengakui seluruh perbuatannya di hadapan aparat penegak hukum. Laki-laki berusia 55 tahun tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan terhadap wanita bernama Nurhalimah yang merupakan tetangganya di desa Bremni, kecamatan Krucil, Probolinggo. Kematian wanita yang dikenal sebagai penjual pisang itu menarik perhatian warga. Jenazah korban ditemukan dengan sejumlah luka bekas sabetan senjata tajam di dapur rumahnya. Dugaan korban meninggal dunia akibat penganiayaan diperkuat dengan temuan barang bukti berupa celurit tak jauh dari tempat mayat tergeletak. Kami melakukan cek TKP, melakukan serangkaian olah TKP dan ditemukan bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia di tempat karena luka akibat benda tajam berupa celurit. Tudingan pelaku pembunuhan terhadap Nurhalimah mengerucut kepada nama Budiono. Pasalnya sebelum temuan mayat, sejumlah saksi melihat tersangka terlibat cek cok dengan korban lalu kabur ke hutan di kawasan gunung Argo Puro. Dari penyidikan, tindak penganiayaan berujung kematian dipicu masalah dendam. Tersangka sakit hati atas ucapan korban yang menudingnya telah menebang pohon pisang dan mencuri setan dan buah pisang. Kesal atas tuduhan tersebut, tersangka menyatroni korban dengan membawa senjata tajam. Keduanya lalu terlibat adu mulut hingga berujung penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas. Pemeriksaan masih sesuai dengan dugaan awal kita ketika awal kejadian di TKP, motifnya memang karena sakit hati. Pasal yang dikenakan untuk pelaku? Masih sama yaitu terkait pembunuhan ataupun pembunuhan berencana atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangin nyawa seseorang. Atas perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.